selamat datang di channel saya kali ini saya akan mengajakkan bagaimana sih caranya membuat pit yang ada di lazada mungkin teman-teman sudah tahu sih apa itu pit nah ini saya buka dulu apakah aplikasi lazadanya itu bentuknya sih seperti Instagram ini saya contohkan ya saya buka satu contohnya Instagram rezadaclub nah itu bentuk begini teman-teman ini adalah pit ini jadi pit itu bisa dikatakan sebagai apa namanya itu kontes atau foto produk nah jadi foto-foto atau galeri yang kita sebarkan di dalam pit nah itu nanti akan dilihat di post di dalam toko kita sendiri nah ini dia materinya teman-teman saya download di lazada University tentang panduan pit ini dia menengah pit dan berbagai keuntungan saya menciptakan berbagai pit berbeda nah ini dia apa itu pit nah ini dia teman-teman pit itu adalah pit itu menarik traffic gratisnya memungkinkan toko Anda terhubung dengan konsumen melalui postingan yang menarik nah ini dia ini dia teman-teman ini salah penjualan Anda ini dia posibilitas dan traffic tingkat kompensi penampatan pembeli nah ini ada penampatannya champion nah dari traffic ke toko Anda melalui champion ini dia teman-teman jadi posibilitas dan traffic yang dapat lalu pocah tarik lebih banyak traffic dengan tingkatkan basket size nah ini dia jadi kita ketika kita buat pit kita bisa juga masuk ke pocah ada juga garisongkir placer deskripsi produk or ikat dan ini ada pit ini dia pit ini di kategorikan di dalam posibilitas dan traffic dan tingkat kompensi ini dia jadi melibat konsumen dan power dengan nipo terbaru di toko kita teman-teman nah itu dia oke ini David menarik traffic dan meningkatkan kesetiaan contohnya begini saya bukakan dulu kasih lezat saya mungkin teman-teman terlalu melakukan apa namanya itu ada yang memberikan ulasan di toko nah jadi toko itu nah ini dia teman-teman pit tuh contohnya kita bisa cek disini pit nah ini salah satu contohnya pit ini ada urusan dari pembeli karena dia memberikan ulasan yang butuh dan secara otomatis kita membagikan mereka putuh produk itu atau garis itu ke pit di toko kita nah ini dia bentuknya teman-teman ini dia salah satunya jadi saya sebagai konsumen atau pembeli atau pengunjung melihat ini dari pit dari toko ini wah ini lumayan bagus ini toko ini karena dia membelikan ada yang beli memberikan ulasan dengan gambar ternyata produk ini sepertinya reflektur ini atau gambarnya asli ini sesuai dengan gambar yang dipotong oleh putuk produk tersebut oleh tokonya dia nah ini dia tontonan pit menarik traffic dan meningkatkan kesetiaan ini adalah pelanggan atau mengunjung toko kita nah dia memakan pencarian pit, campaign, pochel, halaman produk, check out dan chatting di toko ini dia follower, saman juga, notifikasi, pit, promosi, pochel nah ini pelanggan setiap di toko kita dia bagikan ke sosial media oke jadi keunggulan pit itu apa aja meningkatkan posibilitas selanjutnya lalu meningkatkan kompensi dan mendapatkan kesetiaan pelanggan dengan meningkatkan posibilitas kita mendapatkan pit menyalakan 12% traffic di aplikasi lazada 25% pengguna mengunjungi pit pada mega campaign nah pada saat mega campaign biasanya itu pit itu paling banyak dilihat nah apalagi di jam 12 malam itu pada saat di 00 itu pada saat kita buat jadwal ke pit yang di jadwal misalkan di 10-10 nanti di jam 00 nah itu banyak yang dilihat nantinya toko yang menciptakan konten pit secara rutin mendapatkan posibilitas 3 kali lebih banyak nah itu dia teman-teman 38% klik datang dari pit kompensi meningkat hingga 1,6 kali ketika mega campaign karena pit toko yang menciptakan konten secara rutin dapat meningkatkan follower hingga 134% nah ini juga teman-teman ini couple awalnya jadi ketika pit ini bisa dilihat dijelajari di sini apa atau di diskon toko nah semuanya muncul di sini teman-teman ini ada pit pit dari toko-toko lain nah ini kelihatan bagus nih kalau kita membuat pit artinya mempromosikan produk kita ke pembeli atau pelanggan atau pengunjung melihatnya jadi otomatis dia melihat ada juga poca dia mengklik tokonya gini nah otomatis lanjut untuk melakukan pembelian karena lihat pit tadi itu dia teman-teman maksudnya oke oke lanjut akses pit di cell center oke ini dia pit di cell center PC nah ini dia teman-teman mungkin di ini ada perbedaan baru ini mungkin di materialnya di tahun 2020 karena ini 2021 di bulan 9 di tanggal 2009 mungkin banyak perubahan nah kali ini saya akan menjelaskan perubahan pitnya oke langsung saja teman-teman bisa tutup dulu nah kita masuk ke yang namanya tuh ini dia teman-teman pusat keterlibatan nah klik langsung masuk ke pit ini dia teman-teman nah ini dia teman-teman ada robot postingan post otomatis daftar produk gambar video pendek dan galeri pelanggan nah di sini ada dashboardnya teman-teman berapa sih inflasi jangkauan pengunjung kompleksi pengunjung pembeli kompleksi pembeli dan pendapatan nah ini dia data-datanya teman-teman bisa dilihat ini teman-teman data-datanya bisa di kecilkan misalkan berapa banyak yang melihat nya bisa lihat teman-teman disini jangkauannya pengunjungnya kompleksi pembeli nah itu dia ini posting pit nah ini salah satu posting pitnya nah ini secara otomatis dia terbuat dari ulasan pembeli kita mengaktifkan otomatis jika mau hapus silahkan dihapus tapi saya jangan dihapus nah ini dia salah satu contohnya teman-teman inflasinya itu 21 jangkauannya 19 kita lihat lagi untuk di toko saya mengikuti nah ini dia ini dia salah satunya teman-teman nah diterbitkan dari galeri pelanggan nah ini juga ini juga teman-teman oke langsung saja teman-teman bagaimana sih cara buat pit itu nah kita bisa melakukannya di daftar produk kita klik nah ini dia teman-teman kita mau mengisikan deskripsi produk nah kalau cara saya membuat pit produk itu bukan begini deskripsi tapi kita harus nyali dulu produk apa yang mau di post tuh kalau kita tahu mau mengisi deskripsinya jangan mengisikan deskripsi dulu gak tahu mau post apa nah ini dia saya contohkan nah ini saya pilih dua produk saya kompimasi otomatis sudah kita buat disini nah baru teman-teman buat deskripsinya kita tahu jadi ini produknya produk sepatu sepatu lari nah jadi kita mau buatnya nah saya buat sepatu terbaru dari saya buat samaan merknya hari dan sneaker nah gini aja teman-teman bisa nih sepatu terbaru dari eagle ini sangat bagus dan cocok buat hari dan setingkat atau jalan-jalan sehari-hari nah kita mendeskripsikan tentang produk ini teman-teman lanjut bahan bagus dan dijamin original dari eagle ini aja cukup teman-teman kita memberikan deskripsinya nah deskripsi produk ini lanjut nah teman-teman jika ada buat voucher silahkan kita add voucher nah saya tambahkan voucher nah kita pilih hashtag nah disini sudah muncul hashtagnya sesuai dengan kategori produk masing-masing nah ini dia untuk dilihatnya oke saya conteng semua dan kita bisa pilih mau public sekarang atau gunakan skudel time atau waktu tertunda mau pilih waktunya kapan misalkan ini ini mau misalkan buat tanggal 30 waktunya jam 12 malam tepat nah gitu teman-teman di 10.10 nanti jam 12 tepat nah itu dia teman-teman bisa teman-teman atau buat sekarang juga bisa ini kita buat sekarang dulu nah disini ada pertinjamannya oke kita sebelum itu kita baca dulu konten privasinya yang dilarang itu konten dewasa konten yang tidak senono konten semacam ini dapat mengakibatkan pembatasan traffic nah ini jangan sampai teman-teman yang harus dipost itu ada produk baru dan produk promosi ada ulasan pelanggan untuk kesalian anda dengan team nah teman-teman juga bisa misalkan ada di gudang atau dimana teman-teman bisa ngepost juga feed gitu nah itu dia teman-teman oke jika sudah semua deskripsi produk poster hashtag dan pabrik kapan sudah kita klik submit kita klik ok oke kita call dulu dan saya lihat disini sudah terpost disini dan kita lihat kita bisa lihat kita bisa lihat ya masuk ke toko kita bisa lihat ke feed nah ini dia teman-teman muncul dia sepatu terbaru ini deskripsinya teman-teman ini adalah produknya dan ini adalah pocelnya kita klik gini dia mau klik kesini kalau kita menuju ke halaman belum mengunjungi toko kita ke belanda halaman awal tampilan apk selesai begini ya kita klik feed kita lepas dulu kita ikuti dulu nah ini dia teman-teman muncul dia tentang feednya disini teman-teman bisa lihat sendiri kan muncul dia ini bisa kita kumpul ke pocel nah nanti dia bisa mengunjungi toko kita gini nah nantinya produknya produk yang baru gitu maksud dari pengguna feed lalu apa namanya itu jika mau menggunakan seperti tadi saya jelaskan menggunakan foto-foto lain kita bisa masukkan ke gambar nah saya klik gambar nah kita unggah gambar misalkan keseluruhan toko kita di gudang atau gimana nah itu salah teman-teman atau penjualan teman-teman gimana nah itu dia atau mau packing atau apa itu salah teman-teman kalau saya sih ada nggak ya ini saya mau contohkan untuk misalkan nah ini aja nah ini dia saya konfirmasi ini saya contohkan ya ini salah satu contohnya misalkan ini adalah ini adalah produk ini adalah sertifikat produk sertifikat Eagle bawah produk yang kami itu adalah asli dari Eagle nah gini aja teman-teman ini juga salah satu bisa menarik tapi saya tambahkan produk nah kita tambahkan produk sebalik mungkin saya menambahkan sepatu Eagle ternyata bisa hanya 2,4,5 5 produk nggak apa-apa saya konfirmasi dan saya close ops hanya satu produk ya posisinya saya coba ubah oke tinggal produk nah lalu teman-teman bisa juga nambahi poster saya add poster oke lebih hemat saya konfirmasi nah kita pilih hashtag lagi sesuaikan saja sudah ini dia teman-teman bentuknya jadi pada saat mereka mengklik ini ada muncul beberapa item produk nanti mereka bisa pilih mau produk mana oke kita contohkan ya saya klik submit saya klik ok ini saya keluar lagi ini kita kembali ke halaman home pertama saya press oke saya ke pit saya press lagi disini oke ini dia teman-teman teman-teman jika klik ini jika klik ini maka ketok ke produk ini dia ada atas sini ini dia kalau disini produk ini juga itu dia teman-teman itu penjelasan tentang tip ini ada tentang posting produk nah kalau video pendek juga sama teman-teman kalau mau ada video pendek silahkan upload juga kalau galeri pelanggan ya ke ulasan ya teman-teman nah sini ini ada salah satu contohnya nah dari gambar yang penting yang ada gambar bisa masukkan yang pastikan gambar teman-teman yang bagus ya nah ini nah saya tampilkan ke pit nah saya klik kompirmasi coba saya lihat apakah sudah muncul saya lepas lagi nah muncul ya kan teman-teman disini ada hal dari pelanggan atau penggunaan pit dengan menggunakan namanya itu ulasan yang diberikan oleh pelanggan dengan nada gambarnya itu aja teman-teman oke semoga mengerti teman-teman tentang penjelasan pit dari saya oke saatnya kita menggunakan pit untuk boots nah saya masukkan lagi produknya saya mau cari produknya ini saya tampak coba dia minimal 9 produk ya maksimalnya kita main spotek coba oke saya masih mencari lagi oke saya masih mencari lagi karena saya masih mencari lagi karena saya masih mencari lagi karena kita mau ngebus oke saya ada 9 ya ini ada 9 produk nah kali ini kita mau promosi ini namanya ini adalah produk spotek yang lagi promo cuci gudang ini ada kita mempromosikan untuk produk pit kita silahkan dipesan sekarang karena harga lagi promo karena harga bulan dibeli sepung kehabisan nah ini ada produk spotek yang lagi promo dan cuci gudang silahkan dipesan sekarang karena harga lagi promo bulan dibeli seka bulan dibeli sekarang sebelum sebelum kehabisan nah ini ya teman-teman kita mau menggunakan promosi untuk menarik traffic di pit kita oke kita masukkan pocal lebih hemat saya konfirmasi oke ini dia kita gunakan stack lagi oke nah kita buat sekundirnya sekarang kita gunakan peningkatan traffic nah kita kan minimalnya itu apa namanya itu pembuatan pit itu saya kembali lagi ke pusat keterlibatan nah minimal poinnya itu kan satu hari itu yang diberikan adalah 10 nah jika kita nge-post satu persatu artinya kurang dia dan jika kita menggunakan boost traffic ini artinya kita menghabiskan 5 poin nah dalam satu hari ini nah tapi kita mau nge-post saja biar bisa menarik trafficnya mengunjungi ke pit kita itu dia teman-teman oke sudah saya klik submit saya klik ok dan saya lihat oke untuk buat ya oke ini ada petunjuknya mengikuti ini dia teman-teman ini adalah kita membuat promosi ini kita lihat diskon toko ini biasanya muncul di sini teman-teman boost traffic nah ini bisa kelihatan nanti ini jadi bukan kan sisa point pit kita karena kita menggunakan traffic bossnya ini dia kelihatan ya traffic bossnya itu teman-teman itu teman-teman oke mungkin jika ada pertanyaan tentang pit bisa komentar di youtube saya nah kita kembali ke material lagi nah itu sudah saya jelaskan semua kita pengguna pit nah ini dia tipe-tipe pitnya sudah saya jelaskan tadi produk ada promosikan produk SKU hanya pada pit Anda foto ada pada foto nya maksimal itu 9 sama juga produk tadi 9 juga video pendek itu maksimal 1 menit nggak foto itu maksimal itu masukkan produk itu 9 satu pocel oke eksternya 5 nah customer gallery tadi seperti kita saya jelaskan di gallery tadi adalah tuh seperti di ulasan penjual yaitu pembeli tanpa memberikan ulasan dengan gambar jadi kita bisa nge-post ke pit nah itu dia oke ciptakan konten foto ini dia teman-teman sudah saya jelaskan tadi juga oke ini ciptakan konten berisikan video sudah saya jelaskan untuk video silakan juga teman-teman sama juga caranya ini dia ciptakan konten berisikan produk sudah saya jelaskan nah customer gallery ini dia customer gallery tadi seperti saya jelaskan tentang ulasan pembeli yang sudah memberikan ulasan bintang dengan bentuk gambar nah itu dia oke oke nah kita langsung ke rangkuman ini gunakan pit untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan dapatkan posibilitas tambahan secara strategis ciptakan konten dengan foto video pocol dan lain-lain untuk menarik lebih banyak pelanggan ke toko kita oke itu dia rentangan hukumannya sudah kita buat semua tadi dan sudah saya jelaskan tentang pembuatan pitnya silakan teman-teman Pak Jali dan ikuti video dari saya semoga bermanfaat semoga udah nyata banyak dan semoga jangan tambah amitus salam cuan sub indo by broth3rmax